Saya suruh makan ikan emas, saya melihat di situ seolah-olah anak saya tadi menjerit kesakitan. Berarti yang saya makan tadi anak saya. Nah, di situlah dalam pikiran dia itu berpikir yang sangat kecewa sekali. Jadi nggak ada arti uang banyak, belahan jiwanya sampai meninggal. Terima kasih. Dan selain itu Mbak Minci juga mengucapkan ribuan minta maaf. Yang mana mungkin hari-hari kemarin ataupun hari-hari mulai bulan kemarin itu Mbak Minci agak telat ya mengupload video. Ya dikarenakan banyak sekali kepentingan-kepentingan yang harus diselesaikan oleh Mbak Minci. Jadi untuk teman-teman sekalian yang suka sekali untuk melihat video-video Mbak Minci sehingganya sampai sering menelpon. Mbak Mbak kok nggak ada video baru, nggak ada video baru. Nah ini maaf sekali ya. Memang keterlambatan Mbak Minci untuk membuat suatu video karena atas kesibukan. Nah ini para teman-teman sekalian ya. Nah jadi pada malam hari ini Mbak Minci muncul kembali ya. Muncul kembali yang mungkin kurang lebih ada 10 hari Mbak Minci nggak menayangkan video. Jadi banyak sekali fan ataupun teman-teman yang suka mengikuti video Mbak Minci itu menanyakan. Mbak kok nggak ada video baru, nggak ada video baru. Nah insya Allah teman-teman doakan saja pada hari ini untuk selanjutnya Mbak Minci akan selalu semangat memberikan video-video baru untuk teman-teman sekalian. Ini para teman-teman sekalian ya sedikit ini Mbak Minci sambil menikmati suasana malam. Jadi Mbak Minci ini akan sedikit bercerita tentang apa yang terjadi ataupun apa yang Mbak Minci itu kemarin itu lihat. Jadi Mbak Minci pada kurang lebih 2 hari atau 3 hari kemarin Mbak Minci itu tak siah ya. Tak siah ke tempat teman lah tempat teman. Jadi ini saya sebut inisial saja ya. Jadi Mbak Minci ini jadi datang ke tempat teman itu untuk beri tak siah. Nah ternyata Mbak Minci itu menemukan salah satu kejanggalan-kejanggalan pada apa itu sosok mayitnya. Sosok mayitnya kok saya lihat saya kan datang ya ini saya datang saya membuka mayit ini astagfirullahaladzim ya. Yang saya lihat itu bukan mayit ya. Bukan mayit sosok manusia. Tapi adalah melainkan kedebok pisang. Nah saya cuma bertanya-tanya ya dalam hati saya kok seperti ini ini ada apa sebenarnya. Kok yang mau dimakamkan ini suatu kedebok pisang. Karena disitu banyak orang Mbak Minci cuma diem saja. Ya udahlah kalau memang seperti ini mungkin ada sesuatu hal yang dirahasiakan. Ataupun ada hal-hal yang terjadi pada salah satu keluarga ini. Nah itu anaknya yang meninggal ya. Ini para teman-teman sekalian ya. Jadi setelah saya telusuri satu hari, dua hari, tiga hari, minggu sampai satu minggu itu. Saya tanya ada kejanggalan apa kira-kira di rumah itu. Nah ternyata dia mengalami yang anaknya meninggal tadi itu mengalami banyak hal-hal yang menimpa ataupun hal-hal yang suatu menakutkan ataupun seolah-olah itu dihantui oleh bayang-bayang anaknya yang sudah meninggal. Ini singkat cerita para teman-teman sekalian ya. Jadi Mas Inisial A ini awalnya itu memikirkan anaknya yang sakit yang telah meninggal tadi ya. Jadi anaknya yang telah meninggal tadi itu sudah mengalami sakit itu berbulan-bulan. Nah berbulan-bulan. Jadi keluar masuk rumah sakit, diobatkan ke sana, kemari itu akhirnya itu menelan biaya banyak. Tidak sembuh-sembuh dan Mas Inisial A ini sampai sudah kebingungan untuk mencari dana untuk mengobatkan anaknya tadi. Nah jadi pas waktu itu saya sebut ya ini cuma Inisial A juga. Jadi anaknya itu namanya Tika ya. Jadi anaknya itu namanya Tika. Tika ini sudah mengalami sakit yang sudah lama. Akhirnya pada malam itulah Tika itu pambuh penyakitnya. Sampai dia itu apa ya. Ambunya itu sangat mengerikan ataupun yang bisa dikatakan itu sangat luar biasa sekali. Akhirnya kebingunganlah Mas Inisial A ini dengan istrinya. Nah untuk berubat ke sana kemari sudah tidak ada uang. Akhirnya Mas Inisial A ini mekat untuk meminjam sedikit uang kepada saudara ataupun tetangganya. Nah ternyata, ternyata apa ya Mas Inisial A ini tidak mendapatkan. Jadi pinjam kepada saudaranya tidak dikasih. Apakah itu saudaranya itu tidak punya uang. Tapi kata Mas Inisial A itu tidak mungkin. Tidak punya uang karena memang dia itu ini maaf ya bisa dikatakan orang yang beruang. Ataupun orang yang punya duit lah. Tapi tidak dikasih. Akhirnya Mas Inisial A ini akhirnya apa ya meratapi diri. Dia sangat sedih melihat kondisi anaknya yang sudah parah. Mau bawa ke rumah sakit tidak punya uang. Akhirnya pasrahlah dia itu dengan apa ya keadaan yang seperti itu. Nah esokan harinya akhirnya Mas Inisial A ini bicara dengan istrinya. Dek besok saya akan mencari uang. Kalau sudah dapat uang besok ataupun lusa anak kita bawa ke rumah sakit akan kita obatkan. Jadi intinya seperti itu. Jadi Mas Inisial A ini minta izin kepada istrinya untuk mencari uang ke luar kota. Nah ini perah teman-teman sekalian ya ini singkat cerita dari Mas Inisial A. Akhirnya Mas Inisial A ini pergi ke luar kota. Nah ternyata Mas Inisial A ini apa yang mendatangi salah satu keperitual ataupun jurubunci lah. Bisa dikatakan jurubunci pemakaman yang disitu sangat terkenal sekali. Jadi kalau ada orang untuk mencari tersugihan. Mencari tersugihan. Nah akhirnya Mas Inisial A ini dengan apa ya meninggalkan kondisi anak yang sudah sakit. Ditinggalkan dia untuk berusaha mencari uang. Setelah mencari uang dapat akan untuk mengobatkan anaknya yang sakit. Nah ini saudara-saudara sekalian ya. Jadi Mas Inisial A ini mendatangi yaitu yang namanya Mbah Kromo ya. Mbah Kromo itu jurubunci ataupun jurubunci makam ataupun tepat kesugihan untuk ritual orang-orang yang mencari kekayaan di situ. Nah dia datanglah ke situ. Apakah kata Mbah Kromo ini kamu sudah benar-benar siap leh untuk menjalankan ritual yang seperti itu. Akhirnya kata Mas Inisial A berhubung pikirannya sudah kalut, sudah bingung ya. Siap mbah kata Mas Inisial A. Jadi kamu sudah siap untuk menanggung semuanya. Siap mbah. Pokoknya intinya siap, siap, siap dan siap. Karena pikirannya sudah koplak dan sudah bingung ya. Karena terbayang anaknya yang sudah sakit dan harus cepat diubatkan. Nah setelah itu Mbah Kromo bilang, nah kalau memang kamu sudah siap leh, malam ini kamu mandi. Nah nanti kalau sudah mandi, ya intinya mandi bersih-bersih badan. Kalau sudah mandi, kamu harus ritual bersemedi di bawah pohon kayu ini. Siap mbah, Insya Allah saya siap. Kata Mbah Kromo seperti itu. Nah Mbah Kromo bilang lagi, nah kamu nanti duduk di sini. Kalau orang Jawa itu ya, apa ya. Seperti orang bertapa lah, bertapa, bertapa ataupun ya semedi. Semedi mengusungkan diri. Kamu harus semedi di sini semalam suntuk. Dan kamu harus memejamkan mata, tidak boleh membuka mata. Terkecuali saya yang menyuruh kamu untuk membuka mata. Siap mbah, siap. Dan ingat ya, kata Mbah Kromo tadi. Apapun kondisinya, apapun godaannya, apapun yang terjadi dalam keadaan kamu nanti bersemedi. Kamu nggak boleh membuka mata dan nggak boleh lari. Berhubung Mas Inisial A ini sudah bingung, pikirannya kalut. Ya akhirnya, ya cuma iya, iya, iya aja. Dia nggak tahu tujuannya. Tujuannya dia tadi bercerita kalau anaknya sakit, membutuhkan uang, pengen mendapatkan uang bah, banyak. Udah, kata Mbah Kromo, yaudah. Sekarang kamu bersemedi di sini. Jangan kamu beranjak pergi. Besok pagi saya ke sini lagi. Dan kamu tidak boleh membuka mata kalau sebelum saya suruh buka mata. Itu pesan Mbah Kromo. Akhirnya, Mas Inisial A itu ditinggallah sendirian di situ. Akhirnya, Mbah Kromo itu meninggalkanlah Mas Inisial A itu untuk bersemedi. Nah, ini cerita singkat saja. Apa yang terjadi saat kondisinya Mas Inisial A ini bersemedi? Jadi, Mas Inisial A ini banyak sekali godoan ataupun yang didatangi orang tinggi besar, didatangi orang berbadan hijau, ini dan itu. Berbagai-bagai macamlah godoan-godaan yang sudah dialami, tapi Mas Inisial A ini tetap teguh, masih ingat apa pesan dari Mbah Kromo tadi. Jadi, tidak boleh membuka mata dan tidak boleh beranjak sebelum Mbah Kromo yang menjemputnya. Nah, itu yang masih diingat oleh Mas Inisial A. Nah, ini yang terakhir kata Mas Inisial A. Jadi, yang terakhir kalinya di saat kurang lebih jam setengah empat malam, setengah empat malam, jadi hampir pagi ya, hampir pagi itu godoan yang terakhir itu posisi Mas Inisial A ini bersemedi. Nah, dia itu seolah-olah itu melihat anaknya yang kondisinya sakit di rumah itu datang. Nah, datang itu sambil diseret-seret seperti apa ya, pokoknya ya diseret-seret lah, dipukulin diseret-seret itu dengan orang yang berbadan hijau. Di saat itu ya, Mas Inisial A ini sempat bingung, mau membuka mata. Karena seperti nyata dia itu melihat, tapi dia masih ingat kamu tidak boleh membuka mata apapun yang terjadi. Nah, akhirnya dia bertahan, yaudah. Jadi, melihat anaknya yang apa itu ya, yang diseret-seret dipukulin oleh orang yang berbadan hijau tadi ya, akhirnya dalam hati kecil ya, kasihan juga. Setelah itu, tingkat ceritanya, sudah selesai. Ini, apa ya, akhirnya Mbak Promo datang, menjemput Mas Inisial A itu, Mas Inisial itu ya, akhirnya dia datang, udah, kamu sudah selesai katanya, ritualnya. Nah, kamu boleh membuka mata. Setelah Mas Inisial A ini membuka mata, ternyata sudah pagi waktunya. Setelah pagi, Mas Inisial A ini dibilangi sama Mbak Promo. Katanya, kamu sudah lulus. Ujian kamu sudah lulus, kamu sudah berhasil untuk mendapatkan apa yang kamu cari. Nah, Mas Inisial A ini kan masih bingung ya, apa, kok lulus gimana. Sedangkan tadi malam saya ini cuma bersemedi. Katanya, sudah lulus. Nah, ya Mbak, ya cuma agak tanggap, agak enggak ya, sambil paham dan tidak apa yang dikatakan Mbak Promo, tapi cuma iya-iya aja. Nah, akhirnya Mbak Promo itu mengambil sesuatu, yaitu apa ya, Mbak Promo itu datang tuh sambil membawa apa, kalau orang Jawa itu ember ya. Membawa ember atau bagaimana, nah itu dalamnya itu ada satu ikan emas ya, ada satu ikan emas. Nah, diambillah, nah ini kamu sebelum pulang, kamu harus memakan ikan emas ini, ini bernyata yang makan ikan emas. Nah, diambillah satu ekor ikan emas itu, ya kurang lebih, katanya seginilah besar lagi. Nah, itu suruh makan. Dia bingung, nah ini gimana Mbak, suruh makan kayak gini atau Baya? Terserah kamu, yang penting jangan digoreng katanya. Kamu bakar mau bagaimana, enggak apa-apa. Akhirnya dibakarlah oleh emas inisial tadi. Nah, setelah masak, setelah sudah matang ya, suruh makan. Yaudah, Mbak Promo sambil melihatin, ya makan habis, dihabisin. Makan, dimakan. Jadi, pada saat itulah, pas pertengahan dia itu makan ikan emas dapat separuh itu. Tiba-tiba itu seolah-olah itu terdengar anaknya itu yang sakit di rumah itu. Seolah-olah itu suaranya itu sangat dekat sekali dengan telinga dia itu. Sambil berkata, ayah, ayah sakit ayah, ayah sakit ayah. Sampai dia itu emas inisial ayah itu, apa ya, begitu jelasnya suara anaknya yang menangis sambil teriak-teriak seperti itu, sampai berhenti makanya. Kata Mbak Promo, kenapa kamu berhenti? Enggak, Mbak, katanya. Yaudah, habiskan. Tapi sambil pikirannya enggak keharuan, dia makan, dihabiskanlah itu. Ikan emas tadi. Setelah habis, kata Mbak Promo, nah ini kamu sudah habis, kamu sudah goal, apa yang kamu cari, nah silahkan kamu bisa beranjak pulang. Tapi sebelum kamu beranjak pulang, kamu harus masuk kamar itu dulu. Jadi di situ ada gubuk kecil ya, ada gubuk kecil kata mas inisial ayah itu yang cinta dengan saya. Jadi di situ itu ada kamar itu. Jadi dia sebelum pulang, suruh masuk ke gubuk kecil itu dulu. Nah, ternyata apa yang dilihat dari mas inisial ayah ini ya, mas inisial ayah ini sampai terkejut yang luar biasa. Setelah masuk, kaget dia itu. Kenapa kaget? Di situ itu sudah banyak sekali tumpukan uang. Tumpukan uang yang seratusan ribu itu luar biasa. Sampai bingung, wah ini kok banyak sekali itu kata mas inisial ayah. Nah, akhirnya Mbak Promo itu datang juga. Nah, itu milik kamu. Kan itu yang kamu cari. Iya Mbak, nah yaudah, ambillah sebanyak-banyaknya. Nah, akhirnya berhubung dia itu, wah ini pikirannya sudah hilang yang sedih-sedih tadi. Wah, pikirannya sudah kaya banyak uang. Pokoknya saya akan ngobatkan anaknya. Ngobatkan anak saya. Bawa ke rumah sakitnya. Ya, akhirnya dia kumpulkan sampai banyak ya. Sampai banyak. Akhirnya dia beranjak pulang. Pak minta kepada Jambah Promo kalau mau pulang. Tapi ingat ya, Jambah Promo. Kalau nanti kamu sudah enakan, kamu satu tahun harus kesini lagi. Harus kamu menyembeli kambing ya, disini. Iya Mbak. Ya, ingat itu jangan sampai lupa. Akhirnya dia berangkat pulang dengan hati yang gembira. Namun apa teman-teman ya. Teman-teman, sumpahkan oleh. Dengan dia pulang hati gembira itu, ternyata yang di rumah itu, pas posisi paginya itu, anaknya yang gadis yang namanya, Tika tadi, meninggal. Meninggal dunia. Akhirnya dia masih jauhan. Ini cukup kelihatan. Banyak orang. Ini ya para teman-teman ya. Ya Allah. Ini sampai kering. Nah ini, akhirnya apa ya. Penyesalan yang diterima oleh Mas Inisial A tadi. Jadi dia, apa ya. Seolah-olah itu kecewa benar. Mungkin ini, yang apa ya. Yang diceritakan sama Mbak Promo. Saya suruh makan ikan emas. Saya melihat, di situ seolah-olah, apa ya, anak saya tadi, menjerit kesakitan. Berarti, yang saya makan tadi, anak saya. di situlah dalam pikiran dia itu, berpikir yang sangat kecewa sekali. Jadi, nggak ada arti uang buahnya, apa ya, belahan jiwanya, sampai meninggal dunia. Nah, ini ya singkat cerita. Akhirnya, apa ya, Mas Inisial A ini, merasa kecewa banget, karena anak, satu-satunya, yang disayangi, ternyata, meninggal dunia. Dikarenakan oleh-olah, ulahnya dia, dan kesalahannya dia. Nah, ini ya para teman-teman sekalian ya. Jadi, pada intinya, dia itu, apa ya, mengambil, apa ya, kesugihan, kolor, kolor iju, para teman-teman. Dia akan sinyal buah. Ini, para teman-teman kesukaran ya. Jadi, ini maaf sekali ya. Jadi, saya mungkin tidak bisa menceritakan, sampai panjang lebar, sesuai, ataupun, apa ya, yang sama dengan, Mas Inisial A itu, menceritakan kepada saya, karena saya bukan aslinya, yang maaf kami ya. Jadi, mungkin ada, banyak kejanggalan, ataupun, dan kegeliruan. Tapi, setidaknya, apa ya, cerita saya ini, bisa untuk apa ya, membuat kita semua itu, untuk lebih berhati-hatan. Sebelum kita melakukan sesuatu, melangkah ke, hal yang apapun itu, kita harus paham dulu, ini mau jalurnya kemana, ini tujuannya mau kemana, dan akibatnya apa, itu, kita harus tahu, para teman-teman sekaliannya, jangan cuma iya-iya saja. Karena itu, kita didorong dengan pikiran setan. Jadi, sekali lagi, intinya, mas ini, si al-a ini menyesal, dia mengambil, pesugihan, kolor, hijau. Jadi, yang dalam, apa ya, kelihatan, dalam, dia itu, tadi, dalam posisi, apa, ritual, ataupun, bersumedi itu, yang anaknya diseret-seret, dengan, orang yang berbedaan, hijau itu, tadi, adalah pesugihan dia, yang dinamakan, pesugihan, kolor, kolor hijau. Nah ini, para teman-teman sekalian, jadi, apa ya, pesugihan kolor hijau itu, bukan hanya, cerita belaka ya, agar sini lagi, bukan cerita belaka ya, jadi, intinya, memang itu, benar-benar ada. Jadi, kesugihan kolor hijau itu, memang benar-benar, ada ya. Jadi, awdibillah suman, awdibillah mindalik ya, kalau bisa, jangan sampai ya, kita semua itu, apa ya, sampai tega, untuk mengorbankan, anak kita, saudara kita, keluarga kita, demi, untuk, kesenangan dunia belaka ya, jadi, kalau kita ingin kaya, ingin enak, ya kita, marilah, kita meminta kepada Allah, bekerja, ikhtiar dengan pakai apa saja, yang penting halal, jangan sampai, kita melakukan, apa ya, menyimpang dari jalur-jalur agama, seperti mencari, besukin apapun, nah inilah, yang perlu kita, apa ya, hati-hati, ini, untuk para teman-teman sekalian, mudah-mudahan, yang melihat tayangan saya ini ya, ini bisa untuk suatu, hati-hati, diri kita masing-masing, jadi, untuk melakukan sesuatu apapun, itu harus jelas dulu, jangan sampai, kita ini kegabah, dan ujung-ujungnya, itu, menyesalkan diri kita sendiri, dan penyesalan itu, akan sakit seumur hidup, inilah yang perlu, kita hati-hati, yaitu, kepada teman-teman, kesukaan di luar sana, ya mudah-mudahan ya, kita selalu diberikan hitayah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, kalau kita ingin, apa ya, uang banyak, uang apa, rezeki penimpah, ya kita harus berusaha, dan jangan lupa, kita berdoa kepada Allah, meminta, kepada Allah, karena Allah itu, zat yang maha, ayah, ini, sampai disini dululah, cerita saya, mungkin ada kurang pasnya, saya minta maaf, yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan sekali lagi, ini untuk, himbawan kepada teman-teman, supaya kita ini, harus, lebih berhati-hati, untuk melakukan hal apapun, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih atas perhatian, Terima kasih.